Intro Piala Dunia 2022 Qatar telah rampung dengan timnas Argentina keluar sebagai kampiun dan meraih gelar ketiganya di Pesta Sepapola Trakbar itu Tak hanya untuk tim, sederet gelar individual juga diberikan kepada para pemain terbaik turnamen Gelar pemain muda terbaik ini sendiri diberikan untuk kategori pemain berusia 21 tahun ke bawah Lantas, siapa saja pemain yang pernah merengkuh trofi bola perak ini Berikut peraih gelar pemain pemuda terbaik di Piala Dunia dalam 5 edisi terakhir Enzo Fernandes Gelandang timnas Argentina milik BNPK ini baru saja membawa anegaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2022 Enzo Fernandes memang pantas terpilih sebagai pemain muda terbaik Selama Piala Dunia 2022, gelandang sentral berusia 21 tahun ini mengemas 1 gol dan 1 asis Peran vital Enzo dalam keberhasil Argentina jadi kampiun tak perlu diragukan lagi Kalian Bape Kalian Bape boleh jadi kalah menyakitkan di final Piala Dunia 2022 bersama Perancis Akan tetapi, Piala Dunia 4 tahun lalu di Rusia sangat berkesan bagi Bape belia kalah itu Selain membawa Perancis meraih gelar juara, Bape juga meraih gelar pemain muda terbaik Usianya kalah itu masih 19 tahun Paul Pogba Soal talenta, Perancis praktis tak kehabisan pemain muda berkualitas Sebelum Kalian Bape, ada gelandang penuh talenta bernama Paul Pogba Pogba absen di Piala Dunia 2022 karena cedera Namun, 4 tahun lalu dia berperan besar membawa Perancis juara 4 tahun sebelumnya lagi, Pogba menyandang gelar pemain muda terbaik Piala Dunia di Brazil Dommas Muller Dibalik boproknya Jerman di Piala Dunia 2022 dan juga di edisi 2018 Lebih dari satu dekati lalu, Dean Panser punya sederet pemain muda terbaik Salah satunya Dommas Muller Bahkan saat gagal juara Piala Dunia 2010 Muller tetap terpilih sebagai pemain muda terbaik turnamen Lukas Pondolski Sebelum Thomas Muller menyabit gelar pemain muda terbaik Penggawat Jerman lainnya, Lukas Pondolski Lebih dulu menyabit trofi bola perak di edisi 2006 Saat itu, Jerman jadi tuan rumah turnamen namun sayangnya langkah mereka terhenti di semifinal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya edik